Saudara dalam melaksanakan atau perayaan sholat idul adha hari ini 1444 hijriah diketahui Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo ini melakukan sholat idul adha di kompleks halaman istana kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Presiden diketahui akan melaksanakan sholat idul adha ini bersama dengan Ibu Iryana Jokowi Dodo bersama juga dengan masyarakat yang rencananya nanti untuk sholat idul adha sendiri akan dimulai pada pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sholat idul adha ini tidak hanya diikuti oleh pejabat negara saja tapi juga masyarakat umum yang tinggal atau berdomisili di sekitar istana Yogyakarta. Diketahui Saudara Presiden Jokowi telah berada di Yogyakarta sejak hari Rabu lalu. Menurut rencana, Imam dan Katib yang akan bertugas nanti adalah Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Jauhar Mustafa dengan tema khutbah yakni semangat berkorban dan ketaatan Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Memang belum diketahui Saudara apa kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Setelah melakukan sholat idul adha di halaman istana kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Tapi yang bisa diketahui hingga saat ini adalah Nanti untuk sholat idul adha ini memang terlihat Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana Bersama juga dengan masyarakat yang tinggal berdomisili di sekitaran Gedung Agung Yogyakarta Yang lokasinya berada di titik 0 km Ini akan melangsungkan sholat idul adha yang terjatuh pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Dimana diketahui yang menjadi imam sekaligus khatib ini adalah Jauhar Mustafa Yang kesehariannya ini merupakan kepala bidang urusan agama Islam di kantor wilayah daerah istimewa Yogyakarta Kementerian Agama Dan juga ini sebagai bilau dan memandu kemandang pakbir diketahui bernama Maulana Hasbullah Ada pun Saudara yang menjadi tema khutbah ini adalah semangat berkorban dan ketaatan Nabi Ismail Untuk mengetahui seperti apa jalannya perayaan ataupun jelang sholat idul adha Di Istana Kepresidenan Yogyakarta di Gedung Agung tepatnya di KM 0 Yogyakarta Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan di Yogyakarta Mika selamat pagi Apakah rombongan Presiden Jokowi ini telah tiba dan rencananya seperti apa? Pukul berapa juga sholat idul adha ini dimulai? Selamat pagi Apakah rombongan Presiden Jokowi ini telah tiba dan rencananya seperti apa? Ratusan kalau kami perkirakan sudah masuk ke halaman istana di Gedung Agung Presiden Nah Presiden Jokowi Dodo memang sesaat lagi dikabarkan akan ikut bergabung dengan jamaah Namun kami belum dapat memastikan dari lokasi kami melaporkan ini Karena memang terhalang Valentina apakah Presiden Jokowi Dodo sudah masuk atau belum Dan kami pantau di luar memang pengamanan masih longgar Dimana para jamaah masih terus masuk sehingga kemungkinan besar memang Presiden Jokowi Dodo belum bergabung di dalam Mika rencananya siapa saja selain Presiden dan juga Ibu Iryana yang akan melangsungkan sholat idul adha disana Apakah ada pejabat lainnya yang turut juga mendampingi Presiden? Ya para pejabat yang ikut di dalam sholat idul adha di Gedung Agung ini Sebelumnya dijadwalkan adalah Sri Sultan Amang Kepunus Kepuluh Namun informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa Sultan tetap melakukan ibadah sholat id di alun-alun Seperti biasanya dengan warga Yogyakarta lainnya Sementara Presiden Jokowi Dodo di tempat ini Jaraknya memang tidak terlalu jauh sekitar 1 km saja Namun kami dapatkan informasi dari UMAS Disebutkan tetap dilakukan terpisah antara Presiden Jokowi Dodo dengan Sultan Namun kami pantau tadi ada beberapa pejabat lain Di antaranya pejabat militer daerah setempat yang juga itu bergabung di tempat ini Dari kepolisian dan juga dari TN di Valensina Ini Mika mungkin bisa Anda informasikan kepada kami Seperti apa antusiasme warga yang juga mungkin berdomisili tinggal di kilometer 0 Begitu ya dekat sekali lokasinya dengan Istana Kepresiden Yogyakarta Untuk bisa sholat di sana Karena kalau misalnya ketika kita melihat perayaan Hari Besar Umat Muslim Begitu ya yang sebelumnya dilangsungkan di Yogyakarta Ini mungkin menjadi kali pertama ya Presiden Jokowi Dodo untuk bisa melakukan sholat Bersama langsung dengan masyarakat sekitar Ya Pak Rantinas Presiden Jokowi Dodo melakukan sholat di Stana Presiden Jokowi Dodo sudah penas sebelumnya Dan antusias masyarakat juga berdikur tinggi Sama halnya dengan saat ini Namun kami lihat pada tahun ini memang tampaknya dari pihak protokoler Memberikan kebebasan kepada warga untuk datang berbeda dengan sebelumnya Karena masih masa pandemi Nah tadi kami perhatikan warga yang datang itu sebagian besar berasal dari luar Karena mereka rata-rata menggunakan kendaraan Rodapa Dan kami perhatikan banyak juga mereka yang berlibur ke Yogyakarta Atau mudi ke Yogyakarta Dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya Yang tetap bergabung sholat di tempat ini Sementara sejatinya warga di sekitar Gedung Agung telah menggelar sholat ini sebelumnya Pada hari sebelumnya karena banyak diantara warga di sekitar sini yang berasal dari kalangan Muhammadiyah Namun untuk sholat kali ini juga tak kalah banyaknya Mereka juga tampak antusias dan sekamiliat yang masuk ke dalam Perjalanan kami sudah lebih dari 200-an orang Bahkan bisa mencapai 300-an, 500-an orang Karena halaman Gedung Agung memang cukup luas untuk menampung jamaah yang banyak Mika kami sampai sekarang ini masih belum mendapatkan informasi Pasti begitu ya seperti apa nanti agenda yang akan dilakukan Presiden Jokowi Setelah selesai melakukan sholat id di Istana Kepresidenan Jogja di Gedung Agung Apakah ada informasi terkait hal ini Mika? Ya informasi resmi yang dikeluarkan dari Rumah Sdara Protokoler Presiden Disebutkan memang hanya sholat id di Adai yang tercatat untuk agenda resmi dari Presiden Jokowi Dodo Namun kami juga mendapatkan informasi di kalangan Muhammadiyah Ada kemungkinan Presiden Jokowi akan memahantau proses penyembelian hewan kurban di Istana Agung Karena memang Presiden juga memberikan bantuan hewan kurban untuk warga Yogyakarta Dan sudah disebar di beberapa masjid dan salah satunya juga akan disebeli di Istana Gedung Agung Nah kami masih menantikan kabar terbarunya nanti Valentina Apakah benar Presiden Jokowi Dodo akan memahantau proses penyembelian hewan kerana gedung Valentina? Ya proses penyembelian hewan kurban ini tentu menjadi tontonan menarik juga ya Bagi warga di sekitaran di sana utamanya juga anak-anak yang ingin melihat prosesnya Kalau untuk pengalihan arus lalu lintas utamanya tadi Anda juga sudah menjelaskan Terkait dengan pengamanan khusus begitu ya apalagi RI1 ini sedang berada di sana Kalau lebih dielaborasi lagi seperti apa apakah ada pengalihan arus lalu lintas Karena kan ini kita tahu bahwa Istana Kepresiden Jokowiakarta ini ada di kawasan Malioboro Begitu yang memang jadi sentra tujuan tempat wisata masyarakat apalagi ini juga libur panjang Mika Ya pengalihan arus lalu lintas pasti dilakukan Valentina Karena di belakang saya ini tampak badan Jalan Malioboro Dibangkan pintu masuk, pintu pemeriksaan bagi jamaah yang ingin sholati bersama Presiden Jokowi Dodo Nah di sisi utara dari Istana Genung Agung ini ada pertigaan, pertigaan pasar Pringharjo Nah disitu dilakukan penutupan jalan kemudian mereka yang tidak melintas dialihkan ke sisi timur Sementara mereka yang tidak ikut sholat disini kendaraannya bisa diparkirkan di seputar Beteng Padobor Nah di lain pembelokiran tadi atau di lain penutupan jalan tadi Tidak ada penutupan jalan lainnya yang dilakukan pada pagi hari ini di kota Yogyakarta Terkecuali jika jalan-jalan itu memang digunakan untuk sholat itu ada Namun kami pantau tadi di seputaran Malioboro Kemudian beberapa jalan lainnya belum ada penutupan selain di kawasan Malioboro Karena memang dilakukan sholat ini pada pagi ini bersama Presiden Jokowi Dodo Ya Mika, kalau tadi kata Anda di awal bahwa sholat idul adha bersama Presiden Jokowi Ini tidak ada pembatasan sama sekali Artinya masyarakat siapapun bebas untuk masuk ke istana kepresidenan Yogyakarta Seperti apa pengamanan yang sudah diterapkan di sana Utamanya untuk menjaga keamanan Kemudian batasan bahwa masyarakat untuk bisa ikut sholat idul adha ini seperti apa Apakah nanti kalau misalnya di sekitar halaman penuh Ini juga bisa memanjang sampai di sekitaran jalan Malioboro Atau seperti apa Mika? Ya, pengamanan memang dilakukan berlapis oleh para Namun kami pantau tidak begitu ketat Karena memang hanya melakukan pemeriksaan barang bawahan saja Dan kemudian dilakukan pengaturan di halaman Gedung Agung Nah kami tadi lihat di sekitar halaman Gedung Agung Ada petugas yang mengatur sahaja maha Dan jika nanti sahaja kepenuh akan dilebarkan hingga badan jalan Malioboro Dan kemudian bisa melebar hingga ke halaman benteng Predeburg Yang berada di sisi timur istana Gedung Agung Nah di tempat itu biasanya gunakan untuk tamu memarketkan kegaraannya Namun tadi kami lihat steril sehingga dipastikan Jika halaman Gedung Agung penuh maka jamaah akan dialihkan ke halaman benteng Predeburg Yang saat ini sudah kosong dari parkir kendaraan tabung Oke berarti untuk sebagai lokasi untuk pelaksanaan sholat idul adha Memang hari ini tidak ada batasan masyarakat Utamanya yang berdomisili di daerah Yogyakarta Yang ingin juga mungkin nanti bertemu dengan Presiden Joko Widodo Bisa melakukan sholat idul adha di halaman istana kepresidenan Yogyakarta Meskipun memang nantinya juga perluasan ini dilakukan Baik ke badan jalan di Malioboro Ataupun hingga nanti apabila membludak bisa dilakukan Hingga ke halaman benteng Predeburg Terima kasih untuk informasi sementara Kami sudah jelas mendapatkannya Selamat kembali bekerja Nika, terima kasih dari Yogyakarta